Saudara sebuah mobil dinas berpelat merah kabur usai diduga menabrak seorang perempuan pengendara sepeda motor pada Rabu lalu. Aksinya direkam oleh pengendara lain. Dari rekaman terlihat mobil ini tak berhenti untuk menolong korban setelah peristiwa terjadi. Mobil itu tetap melanjutkan perjalanannya. Sehari usai kejadian, pengemudi mobil berpelat merah dan pemotor bertemu di Mapo Resta Bogor Kota. Korban adalah Rahma yang bekerja di sebuah rumah makan tak jauh dari lokasi kejadian. Rahma mengaku ia tak ditabrak. Ia hanya terjatuh karena kaget tiba-tiba mengetahui ada mobil di dekatnya. Rahma hanya mengalami luka ringan saat kejadian. Dalam pertemuan ini, pengemudi mobil pun meminta maaf kepada korban. Ia mengaku saat itu ia sedang mengantar istrinya yang bekerja di kantor pajak Prata Macilengsi. Saya kecelakaan, tapi saya lebih bukan ditabrak, tapi saya menghindar karena takut ditabrak, jadi saya jatuh begitu. Memohon maaf, beri gulung maaf atas kejadian saudara Rahma terjatuh, atas ketidak hati-hatian saya, pendara-hati. Mungkin ini sebagai pelajaran dan menjadi hikmat akan saya lebih kehatin. Dan saya sekali lagi maaf kepada Rahma, mengakibatkan, jadi terjatuh.